Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Teman-teman, selamat siang Jadi hari ini Saya mengundang Sahabat saya Eka Puspita Sari Yeay Yeay Oke Eka, boleh kenalan dulu silahkan Kak Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau semuanya Kenalkan nama aku Eka Puspita Sari Satu kelas Dengan Elsa ya Dari semester 3 di KPM Kalau yang belum tahu KPM itu apa Mungkin nanti Ibu Asa punya rubrik sendiri KPM itu salah satu jurusan di Fakultas Ekologi Manusianya IPB University Dan kita lulusan tahun angkatan 2012 atau angkatan 49 lulus tahun 2016 Asal sesamakan ya Kalau asal aku dari Palembang Dan sekarang penduduk saya lagi di Bogor Oke, jadi orang Bogor ya Oke Belum Kesibukannya apa nih Eka sekarang nih? Kesibukannya kalau sekarang masih ada kerjaan ya Tapi walaupun kondisi pandemi kayak gini tetap kerja Dan WFH kayak gitu lebih banyak WFH Kita kebetulan WFH itu pada Maret 2020 Cuma sempat masuk WFH lagi Sekitar bulan Juli Ya, Juli Juli 2020 Sudah masuk aktif lagi Sampai terakhir November Desember kita WFH lagi sama dengan sekarang Oke, semoga pandemi ini sederhana berlalu ya Maaf, aku masuk angkot Karena lagi di jalan ya Oke, oke Eka, sekarang terjadi mana Kak? Kalau sekarang Dari dulu sampai sekarang Dari absul sampai sekarang Masih setia ada satu tempat Kayak itu di La Firza La Firza Ekoneks Konsultan Atau yang lebih akrab Sebutnya La Firza kayak gitu Ini salah satu perusahaan Konsultan lah yang ada di Bogor Sudah kurang lebih Dari tahun 2016 ya Sampai dengan sekarang Cukup lama ya Bekik simpung Itu konsultan lingkungan ya Kak? Konsultan lingkungan Sosial, ekonomi Dan IT juga Nah biasanya apa sih Yang dikaji itu seperti apa Kak? Mungkin bisa sedikit sharing Mengenai bagaimana jadi konsultan lingkungan Kayak gitu ya Kalau misalnya untuk Lanah pekerjaan itu Memang lebih Luang lingkup terkait Yang dokumen-dokumen Terkait izin lingkungan Kayak gitu Yang lebih banyak dipenuhi Nah jadi Kita itu Sejauh ini Memang lebih banyak Berkecimpung dalam Dunia izin lingkungan Yang berkaitan Dan kementerian lingkungan hidup Dan keuntanan Jadi Beberapa dokumen izin lingkungan Itu yang sering kita ikutin Nah sejauh ini Karena ada satu program penilaian Kinerja lingkungan Dari KLHK Nah itu yang kita urusin Namanya proper Itu yang sejauh ini Yang kita kerjain Selain itu Kak Pasti banyak dong Pengalaman-pengalaman Yang Eka lewati ya Selama Dari 2016 Sampai sekarang itu Hal yang paling menarik Apa tuh Kerja di Menjadi konsultan Lingkungan Kalau Yang menarik Di Kerjaan dari konsultan Itu gak jauh beda Sama peneliti Sebenarnya ya Walaupun Ada mungkin Akan ada Perbedaan Seperti kita lainnya Cuman Ada kesamaan Dimana kita juga Bisa melakukan penelitian Tapi Ini ruang lingkungnya Pekerjaan Ya gitu Nah disini itu Sejak 2016 Aku dan temen-temen itu Udah Udah jauh Terlibat banyak Dalam Penelitian sosial Kayak Social mapping Mungkin Teman-teman pernah tahu Ya gitu Terus kita Lakuin monitoring Evaluasi program Terus kita juga Pernah kedampingin Program Komdevnya perusahaan Seperti itu Jadi Kalau waktu kita di Kampus Kita Seringnya itu kan Ngunjungi ke masyarakat Kayak gitu Terus kalau misalnya KKN Kita biasanya disuruh Diminta untuk Untuk bisa Melakukan Sesuatu di masyarakat Memetakkan potensi Misalnya kayak gitu Dengan teknik-teknik Partisipatoris Terus habis itu Dijadiin Satu program yang bisa Diimplementasiin Sama masyarakat Kurang lebih sama Kayak gitu Jadi pada saat Mulai bekerja Kayaknya kepake banget tuh Ilmu-ilmu kuliah Kayak gitu Kayak tekpar Kayak gitu Terus BMI kan Terus Metode penelitian ilmiah Walau Eh metode penelitian sosial MPS Itu kepake banget Ya MPS Kalau temen-temen yang punya Kesukaan di bagian penelitian Sama Senderung lebih suka nulis Kayak gitu Kepake banget Kalau Misalnya Kalian Planah karirnya Atau karir pet Nanti Salah satunya itu Jadi konsultan Misalnya Batu loncatan pertama Nah itu kepake Kayak gitu KPM itu Ilmunya Holistik lah Karena Mungkin gak tau ya Kalau di angkatan Sampai angkatan kita itu Kita masih dapat ilmu yang Lingkungannya Dan juga ilmu sosial Kayak gitu Jadi kayak Lengkap gitu loh Paketnya Kita belajar yang Politik sumber daya alam Kita juga belajar yang KPMnya Komunikasinya Kita belajarnya Pengembangan masyarakatnya Kita belajar Sosiologi pedesanya Terus Budayanya juga Jadi semuanya itu dapat Nah Ketika Maksudnya Iya Ketika Melakukan pemetaan sosial Itu kan Yang kita lihat itu Bukan hanya Permasalahan sosial Di masyarakat Atau permasalahan Lingkungan Kayak gitu Tapi ini Kita melihat Dari kacamata Yang lebih luas Kayak gitu Jadi Misalnya Di satu Komoditas masyarakat Itu kira-kira Selain Selain Dampak Kelingkungan Kira-kira Kedampak Koekonominya Apa ya Misalnya Dari Dari program Yang sudah dilakukan Masyarakat Ada gak sih Dampak ke Hal lain Yang ternyata Membantu Masyarakat Dalam hal Sejahteraannya Mungkin Atau Sebaliknya Itu marah Gak Berkontribusi Sehingga Menghasilkan Konflik Sehingga Masyarakat Yang awalnya Guyup Gara-gara Perebutan Program Kayak gitu Mereka jadi berantem Nah itu Walaupun sebenarnya Kalau aku sih Belum pernah menemukan Cuman Beberapa konflik Antara masyarakat Dan perusahaan Itu ada Tapi maksudnya Itu bukan Karena kita Untuk nyelesaikan Tapi Kayak memperkayah Hasana kita aja Kalau di desa itu Memang Tempatnya Apa ya Kalau udah ketemu Antara desa Sama perusahaan Yaudah tuh Kalau misalnya Dulu inget Itu kayak Lumbung-lumbung Kemiskinannya Iya bener Kadang bisa Dibenarkan Kadang juga Ada kontradiksinya Juga Jadi Kalau aku sendiri Sangat Enjoy Berkecimpung Di dalam dunia Konsultan Karena pada dasarnya Aku suka Nulis Nulis Terus Dalam hal Maksudnya Sifat-sifatnya Laporan Yang Desennya ilmiah Sebenarnya Terus Waktu kita turun Lapang Itu juga Enjoy banget Karena Kita turun Ketemu dengan masyarakat Lagi Berarti udah keliling Ya Udah keliling Kemana aja Alhamdulillah Alhamdulillah Beberapa daerah Yang sebelumnya Gak pernah kepikiran Terjangkau Hamilnya terjangkau Kayak Papua yang terjauh Papua Papua Barat Oh Papua Barat Terjauh ya Terjauh Papua Barat Terus tuh Solusi Tengah Terus Kalau Jawa Rata-rata Kalimantan Kalimantan Tengah Terus Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Pernah Mampir Mampir Doang Terus Sumatera Sumatera Selatan Lampung Kalau Padang Sampai ke atas Belum Mungkin setelah Pandemi ini ya Akan Segera Melancong lagi Ke daerah Banyak ya Sukanya ya Kira-kira Dukanya ada Enggak tuh Oh jelas Banyak Gini Kalau di Konsultan itu Kita terbiasa Project Jadi Kalau Projectan itu Ada Masa-masa Kita dimana Pick kerjaan Masa-masa Padat Banget kerjaan Dan ada juga Dan ada juga Masa dimana Kita Kerjaan itu Sepi Kayak gitu Gitu lah Kalau kehidupan Konsultan Mungkin kurang lebih Sama Dengan teman-teman Di LSM Kayak gitu Jadi Kalau kita itu Tergantung Sifatnya Projectan Yang ada Atau enggak Baru kita Pick kerjanya Jadi Padat Biasanya Sekitar Bulan Juli Sampai Oktober Itu Padat-padatnya Kerjaan Sampai Kita Harus Begadang Gak pernah Ngeliat Jam kerja Kayak gitu Jam kerja Dari jam 8 Sampai jam 5 Nah kita Yaudah Kalau misalnya Deadline-nya Udah Semakin dekat Mau enggak Mau Istirahat itu Dikorbankan Lebih ke Popsi kerjaan Aja yang perlu Diatur Kalau misalnya Jadi Pengorbanannya Di situ Di saat Orang-orang Misalnya Weekend Itu Liburan Nah kita Harus Kerja Kadang beberapa Teman-temanku Juga Kalau misalnya Ngumpul Dulu sih Aku masih Bawa Laptop Karena Masih harus Stand by Misalnya Senin Dimita Report Ya udah Karena Sebenarnya Konsultan itu Memang Flexible Dimana Klien minta Ya udah Harus Stand by Oke Kak Kalau misalnya Ada teman-teman Yang mau Ikut Atau Mau Gabung Menjadi Konsultan Lingkungan Misalnya Di tempat Eka Seperti itu Ada enggak Syarat-syarat Yang harus Dipenuhi Oleh Teman-teman Kalau syarat Si Sandar Sama Kayak Recruitment Pada Umumnya Lalu lintas Sangat padat Sepertinya Di luar Sama pada Pada dasarnya Sama kayak Recruitment Pada umumnya Kayak gitu Misalnya Kita butuhin Ijazah Atau Buti SKL Dan Biasanya Itu Kita Ada simulasi FGD Kayak gitu Jadi Fokus Group Discussion Kita Simulasiin Kayak Kamu lagi Mimpin Satu rapat Di masyarakat Gimana Nih Caranya Kayak gitu Terus Kita Biasanya Tanya Kamu Kenal Kamu Kenal Dan Paham Gak Kira-kira Teknik Partisipatoris Pernah Atau Enggak Nulis Atau Nyusun Terkait Dokumen Pemetaan Sosial Nah Itu Biasanya Kita Tanya Jadi Kalau Misalnya Udah Ada Basic Yang Sebelumnya Nah Itu Biasanya Lebih 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 Menarik Kita Untuk Menggali Lebih Dalam Oh Orang Ini Tau Jadi Lebih Enak Juga Kita Di kantor Kita Malah Ada Yang Backgroundnya Anak Perikanan Cuman Karena Dia Punya Pengalaman Pendampingan Di Masyarakat Lebih Dari Lima Tahun Itu Udah Bisa Jadi Biasanya Kita Ngeliat Juga Kira-kira Backgroundnya Penunjang Itu Apa Dan Itu Kira-kira Bisa Menunjang Klasifikasi Kita Sebagai Konsultan Seru Ya Jadi Konsultan Lingkungan Mantap Bisa Keliling Kemana-mana Belajar Bareng Dengan Masyarakat Banyak Orang Yang Ditemui Setiap Kali Turun Kelapang Ada Hal Besar Yang ingin Eka Capai Untuk Tahun Ini Tahun Ini Berkaitan Sama Kerjaan Atau Berkaitan Sama Apa Ya Kerjaan Dulu Boleh Nanti Bagian Persama Ya Kalau Berkaitan Sama Kerjaan Tentu Ada Jadi Kalau Aku Sendiri Sebenarnya Punya Masterplan Dan Baru Tahun Lalu Selesai Untuk Yang 2020 2021 Itu Ngelanjutin Yang dari Masterplan Yang Udah Dibuat Sebelumnya Kalau Aku Sendiri Punya Visi Dan Misi Dimana Harus Menjadi Muslimah Yang Bermanfaat Dan Berprestasi Nah Itu Yang Jadi Bermanfaat Itu Artinya Bermanfaat Dan Berprestasi Itu Akhirnya Menuntut Aku Untuk Selalu Harus Produktif Entah Baik Buat Diri Sendiri Atau Buat Lingkungan Sosial Nah Kalau Dalam Rana Pekerjaan Aku Sendiri Sudah Menetapkan Beberapa Target Atau KPI Key Performance Indicator Jadi Misalnya Tahun Ini Harus Goal Berapa Project Terus Harus Ngedampingin Berapa Banyak Klien Perusahaan Terus Misalnya Hal Kecil Misalnya Kita Disiplin Dalam Managerial Waktu Itu Termasuk KPI Beberapa KPI Yang Kemudian Aku Ingin Capai Dan Memperbaiki Sebenarnya Yang Tahun Lalu Mungkin Kurang Kurang Dan Tahun Ini Bisa Diperbaiki Terus Kalau Kalau Di ranah Yang lain Sebenarnya Karena Aku Juga Aktif Dalam Satu Komunitas Di Bogor Jadi Disini Yang Coba Aku Dongkrak Kontribusinya Supaya Misalnya Ada Dampak Lain Yang Bisa Aku Lakukan Buat Tempat Tinggal Aku Domisili Jadi Di Bogor Ini Jadi Gitu Kurang Lebih Kak Di Masa Pandemi Ini Kehambat Gak Kerjaan Jadi Konsultan Lingkungan Yang Biasanya Mungkin Eka Ke Mana Keliling Gimana Kalau Kehambat Mungkin Enggak Karena Waktu Pandemi Sudah Langsung Satu Tahun Kurang Lebih Waktu Tahun Lalu Justru Kita Kadang Kita Butuh Satu Hambatan Untuk Bisa Bikin Kita Mikir Solusinya Dan Bisa Bikin Kita Makin Produktif Jadi Ketika Tahun Lalu Pandemi Mulai Dari Maret 2020 Kita Muter Otak Karena Kita Sebenarnya Tipikal Orang Yang Dalam Kantor Lebih Butuh Diskusi Langsung Jarang Dan Gak Gak Pernah Kita Bikin Aktif Dalam Aktif Guna Intel Conference Zoom Google Meet Walaupun Kita Sudah Tahu Dulu Ada Skype Cuman Memang Jarang Digunakan Ketika Maret Sudah Mulai Harus Didorong Aktif Dengan Menggunakan Zoom Meeting Google Meet Webex Dan lain Lain Intinya Pertemuan Online Mau Gak Mau Kita Terbiasa Jadi Waktu Itu Kita Coba Tetap Produktif Dengan Gunain Media Media Itu Terus Tetap Laporan Atau Report Progres Itu Secara Yang Awalnya Biasanya Mingguan Bahkan Bulanan Bulu Di kantor Karena Meeting Ini Malah Kita Lebih Aktif Tiap Hari Harus Report Memang Lebih Repot Cuman Ternyata Gak Membatasi Nah Waktu Mulai Permaret Permaret Masuk April Mei Itu Kita Punya Agenda Bikin Salah Satu Sharing Knowledge Kayak Itu Adalah Firza Webinar Series Jadi Kita Punya Rangkaian Webinar Sampai Empat Kali Nah Itu Bikin Kita Makin Aktif Juga Dari Sebenarnya Dari Keaktifan Waktu Menjalankan La Firza Web Miner Series Itu Akhirnya Kita Coba Membiasakan Untuk Mulai WFO Untungnya Waktu Itu Bogor Kota Bogor Itu Udah Udah Mencabut PSBB Waktu Itu Kita Kita Itu Udah Mulai Adaptasi Neuronormal Jadi Sudah Mulai Diperbolehkan Waktu Itu Udah Boleh Udah Berani Buat WFO Terus Per Juli Per Juni Itu Kita Udah Persiapan Keberangkatan Udah Mulai Recruitment Dan Lain Lain Terus Juli Kita Udah Mulai Berangkat Sebar Alhamdulillah Tidak Terlalu Susah Walaupun Memang Tetap Dengan Prokes Yang Tetap Terus Perizinan Tentunya Lebih Susah Karena Beberapa Bandara Kedatangan Di Daerah Itu Apa Namanya Pengecekannya Sangat cepat Waktu Di Bangka Belitung Karena Mereka Udah Zona Hijau Jadi Setiap Tamu Yang Datang Benar Benar Dicek Sama Waktu Kita Kepulauan Biau Juga Kayak Itu Walaupun Itu Malah Benar Benar Zona Hijau Jadi Karena Pulau Tersendiri Dan Gak Ada Gak Ada Pasien Sama Sekali Jadi Benar Benar Pemerintah Lokal Mewanti-wanti Supaya Kalau Misalnya Ada Pendatang Itu Di Isoman Dulu Berapa Hari Sampai Tiga Hari Waktu itu Di Isolasi Dulu Baru Sampai Kita Selesai Tiga Hari Baru Kita Boleh Kemasyarakat Itu Sebenarnya Kesulitan Ketika Misalnya Kalau Tulung Lapang Di Kala Pandemi Itu Adalah Kita Biasanya Estimasi Waktu Misalnya Satu Minggu Nah Itu Kita Harus Lebihin Kira-kira Sepuluh Hari Karena Ada Misalnya Yang Kayak Tadi Butuh Isolman Dulu Kebijakan Di Pemerintah Lokal Tapi So far Tetap Masih bisa Produktif Luar Biasa Oke Kak Terakhir Ada Nggak Pesan Untuk Anak-anak Muda Di Masa Pandemi Ini Biar Tetap Produktif Seperti Eka Dan Bisa Lebih Berkontribusi Minimal Untuk Di Lingkungan Sekitar Tadi Kayak Eka Kan Gabung Juga Di Komunitas Bogor Ngariung Bersama Robi Ya Betul Bersama Robi Oke Gimana Ada Nggak Pesan Kalau Kalau Aku Gini Kalau Aku Selalu Punya Prinsip Untuk Ngargain Waktu Jadi Kita Kita Nggak Punya Pilihan Besok Itu Kejadian Apa Yang Terjadi Kita Bahkan Nggak 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 Bisa Menduga Dalam Waktu 10 Menit Kedepan Akan Terjadi Apa Nah Hal Yang Aku Tanemkan Sendiri Maksudnya Di diriku Sendiri Kalau Misalnya Kita Punya Hal Baik Yang Kita Kasih Ke Lingkungan Sekitar Masyarakat Ke Orang-orang Itu Akan Bikin Nama Kita Selalu Berkenan Sama Mereka Dan Itu Berhubungan Dengan Waktu Kalau Misalnya Kita Bisa Manajer Waktu Dengan Sebaik Mungkin Maka Kita Bisa Ngurusin Diri Kita Terus Kita Bisa Ngurusin Orang Lain Dan Prinsip Kedua Yang Aku Yakin Kalau Misalnya Kita Bisa Bermanfaat Dan Bisa Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Maka Itu Akan Balik Lagi Jadi Sebisa Mungkin Ketika Kita Masih Punya Waktu Dan Kita Masih Punya Kesehatan Jadilah Orang Yang Bisa Memberikan Manfaat Untuk Orang Banyak Dah Bes Mantap Sekali Kak Terakhir Lagi Paling Terakhir Pernah Insecure Gak Oh Pernah Jelas Kayaknya Gak ada Manusia Yang Gak Insecure Pernah Jelas Insecure Tapi Sekarang Aku Malah Dingung Kenapa Aku gak pernah Insecure Karena Mungkin Disibukan Hal-hal Baik Iya Bisa Bisa Aku selalu Enggak sih Gak selalu Dulu Dulu aku Pernah Insecure 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 Sama Fisik Dulu Insecure Sama Fisik Terus Insecure Sama Presesi Orang Terus Insecure Lebih Lebih Keren Dua Hal Itu Sih Kalau Sebenarnya Insecure Sama Fisik Sama Sama Presasi Orang Kalau Misalnya Kalau Misalnya Yang Fisik Mungkin Kalau aku Cara Nyembuhinya Adalah Aku Menerima Karena Di Dalam Al-Quran Sudah Disebutkan Allah Menciptakan Manusia Dengan Sebaik-baiknya Bentuk Dan Allah Telah Menyimpurnakannya Kalau Misalnya Allah Sudah Bilan Gitu Aku Yakin Aja Dan Aku Sendiri Selalu Punya Keyakinan Dan Selalu Minta Ya Allah Kalau Misalnya Boleh Nanti Aku Di Surga Minta Rupa Atau Fisik Yang Sebaik-baiknya Dan Allah Sudah Yang Yang Yakin Dan Kemampuan Yang Dia Punya Artinya Aku Juga Bisa Dan Aku Punya Kesempatan Yang Sama Aku Punya 24 Waktu 24 Dan Aku Punya Sumber Daya Yang Bisa Bermanfaat Kenapa Enggak Kayak Aku Yakin Kalau Misalnya Dia Bisa Berperasasi Di Bidang Itu Aku Bisa Melakukan Hal Lain Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Mengenal Kemampuan Kita Dimana Kita Lebih Mudah Dan Misalnya Kita Belum Bisa Berprestasi Mungkin Dengan Standar Atau Indikator Yang Kaya Orang Yang Kita Lihat Kalau Aku Sendiri Yaudah Kamu Berprestasi Dengan Dengan Cara Kamu Sendiri Jadi Kalau Aku Kadang Misalnya Nulis Lebih Ketulis Aja Misalnya Aku Insecure Karena Apa Jadi Ketika Kita Insecure Lagi Kita Lihat Lagi Oh Aku Sudah Penhan Ini Masa Terus Terus Insecure Tapi Masalah Insecure Dan Lain Itu Mungkin Bahasan Yang Punya Waktu Lebih Panjang Untuk Dibahas Tapi Singkatnya Itu Adalah Semua Orang Punya Proses Penyembuhan Penyembuhan Psikis Kondisi Psikis Dan Kondisi Mental Karena Ngerasa Dirinya Itu Kurang Cuman Kalau Misalnya Kita Terus Terus Fokus Dan Perkurangan Itu Malah Membuat Kita Nggak Akan Bersyukur Lebih Baik Fokus Sama Apa Yang Kita Punya Dan Itu Akan Lebih Banyak Bersyukur Oke Jadi Merubah Insecure Menjadi Syukur Ya Kak Iya Betul Jago Itu Kuat Terakhir Oke Terima Kasih Ya Eka Atas Waktunya Dan Terima Kasih Sudah Sharing Bagaimana Suka Dukanya Menjadi Konsultan Lingkungan Dan Juga Tadi Sharing Bagaimana Agar Tadinya Insecure Menjadi Syukur Gitu Ya Mantap Oke Mungkin Bikin Bikin Vibes Jadi Vibes Boleh Boleh Oke Teman-teman Mungkin Itu aja Perbincangan Kita siang Hari ini Nanti Kalau ada Yang mau Nanya-nanya Ke Mbak Eka Silahkan Eka Mungkin Bisa sebutin Instagramnya Mungkin Teman-teman Nanti bisa Kontakt Eka Kalau mau Nanya-nanya Mengenai Konsultan Silahkan Teman-teman Boleh Kontakt Aku di Instagram Di Eka Sari Eka P Sari 99 Aku Telepon Public Jadi Insya Dilihat Nanti Kalau misalnya Di Add DM aja Kalau misalnya Nolong Gobrol Oke Makasih Teman-teman Yang sudah Nonton Terima kasih Terima kasih Juga Eka Oke Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax